Pemirsa Bawaslu Tanjung Jambung Barat petakan kejabatan yang dianggap perawan konflik Pilkada pada tahun ini. Terdapat dua kejabatan yang dianggap perawan berdasarkan sejumlah laporan yang basuh pada Bawaslu beberapa waktu lalu. Meski demikian, sejumlah panuah jam di kejabatan dikerahkan guda mengawasi sejumlah tahapan. Bawaslu Tanjung Jambung Barat petakan kejabatan yang dianggap perawan konflik Pilkada pada tahun ini. Terdapat dua kejabatan yang dianggap perawan berdasarkan sejumlah laporan yang masuk pada Bawaslu. Bawaslu Tanjung Jambung Barat petakan kejabatan yang dianggap perawan konflik Pilkada pada tahun ini. Terdapat dua kejabatan yang dianggap perawan berdasarkan sejumlah laporan yang masuk pada Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Tanjung Barat Amrina membenarkan bahwa di Tanjung Barat sendiri terdapat dua kejabatan yang dianggap perawan Pilkada. Ini berkaca dari pemilu 14 Februari lalu, sehingga dua kecamatan ini dianggap masih tetap menjadi kecamatan rawan pilkada. Dua kecamatan tersebut yakni kecamatan Tungkal Ilir dan Batang Asam. Sehingga dari 13 kecamatan yang ada di Tanja Barat, dua kecamatan akan lebih difokuskan dalam pengawasan. Sebab Bawaslu sendiri memiliki panduas cam di setiap kecamatan atau panduas cam yang memiliki supanyak 39 panduas cam. Kalau kita berkaca dari pilik kemarin, itu di kecamatan Batang Asam. Karena di kecamatan Batang Asam, pada pilik kemarin itu ada banyak APK yang dirusak. Jadi saya pikir itu termasuk salah satu daerah rawan. Terus di kecamatan Tungkal Ilir ini juga termasuk daerah rawan. Karena memang kita ada beberapa laporan masuk berkait ASN, itu terjadinya di kecamatan Tungkal Ilir sebelum masuk masyarakat panduas cam kemarin. Jadi dua daerah itu menjadi fokus pengawasan kami yang saya pikir sangat harus dikepatkan atau dikuatkan kawan-kawan pengawasan di kecamatan. Selain itu ketua, untuk yang kecamatan lain dianggap setiap waktu? Kalau kecamatan lain ini masih dalam kategori sedang lah. Jadi tidak begitu rawan tapi tetap masuk dalam pengawasan kami. Kawan-kawan di kecamatan tetap saya instruksikan untuk terus melakukan pengawasan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon seperti kegiatan kampanye dan sebagainya. Lebih lanjut, Amrina menambahkan, pada momen kampanye ini pengawasan lebih diperketat atau sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.